Intro Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Ajaran 2018-2019 di Sumatera Utara diikuti sebanyak 146.888 orang siswa sekolah menengah atas derajat. Dari jumlah total tersebut sekitar 90% diantaranya mengikuti ujian nasional berbasis komputer. Hasil pantauan di beberapa sekolah, antara lain SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2 Kota Pinang berjalan tertib dan lancar serta para siswa terlihat serius mengikuti ujian. Di SMA Negeri 1 Kota Pinang, siswa yang mengikuti ujian sebanyak 145 siswa jurusan IPA dan 143 siswa jurusan IPS. Dari sekolah ini, diketahui ada 28 siswa yang lulus perguruan tinggi negeri melalui jalur undangan dan terbanyak sekabupaten Labuan Bantu Selatan. Sementara di SMA Negeri 2 Kota Pinang, ujian diikuti 103 siswa jurusan IPA dan 135 siswa jurusan IPS. Tahun ini, 4 siswa terpilih jalur undangan masing-masing 2 siswa diterima di Universitas Negeri Medan dan 2 siswa di Universitas Islam Negeri Medan. Itu di dalam pelaksanaan itu, di dalam tesnya, soal bahasa Indonesia itu terdapat banyak-banyak kali ini sekalian. Maksud saya itu, Sini, bubirahnya, Nah, tesnya terlalu panjang itu. Sehingga, Bagaimana dengan kami? Nilai yang tidak bisa dikirim. Kalau dari yang saya alami, saya tidak terlalu merasa kesulitan di dalam soalnya. Tetapi, ketika saya mengerjakan soal itu, ketika saya mau pindah ke soal berikutnya itu, agak terlalu lama waktu yang dia lodenya lama. Secara keseluruhan, tidak ada kendala serius dalam UNBK tahun ini. Hanya sesekali jaringan internet terganggu, namun tidak sampai mengganggu pelaksanaan ujian. Hai Rol Rambe, Kepala Seksi Monitoring Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan, sejauh ini pelaksanaan ujian nasional berlangsung dengan baik, tidak ada masalah. Labuhan Batu Selatan dapat kita nilai cukup baik serta tertib. SMA Satu Kota Pinang adalah ingin menghasilkan STM yang baik di masa depan yang baik. Untuk itu, kami selalu memotivasi kepada orang tua dan siswa agar selanjutnya belajar dengan giat, karena memang tujuan daripada lulus SMA ini adalah bisa masuk ke perguruan tinggi negeri yang favorit. Tidak ada, walaupun ada kendala kecil-kecil bisa diatasi, karena kita sudah berkenalaman UNBK yang ketigalah di tahun 2019. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Dribata TV, Salam Dribata.